Tekan-tekan penyebab tewasnya Muhammad Wahyu Maulana yang ditemukan tewas di dalam kolam akhirnya terjawab. Dari hasil otopsi, korban tewas karena pendarahan di perut akibat ginjal dan ususnya hancur. Derita Muhammad Wahyu Maulana bocah 2 tahun 7 bulan yang kerap menjadi objek kekesalan orang tuanya memang sudah berakhir. Ironisnya bocah malang ini tewas di tangan ayah kandungnya. Hal ini terungkap dari hasil otopsi terhadap korban. Kapolsek Lebuk Bajak, Kompol Idewa Nyuman Astika menjelaskan penyebab kematian korban adalah pendarahan di ginjal dan usus, serta luka di punggung dan kepala akibat tubuh korban yang ditendang pelaku dan membentur ke dinding. Berdasarkan hasil otopsi tersebut, polisi minggu pagi menetapkan ME ayah kandung korban sebagai tersangka. Sedangkan ibunya masih sebagai saksi. Dari hasil otopsi, otopsi itu ditemukan ada tanda-tanda kekerasan. Di dagian ginjal kanan itu ada pendarahan, kemudian selaput usus juga ada pendarahan dan memar di bagian usus. Ini yang mengibatkan matinya korban. Kemudian di tepi paru-paru korban tidak ditemukan air. Sehingga dapat disipulkan bahwa korban memang sudah kondisi meninggal dibuang ke dalam kolam. Saat ini polisi juga mendalami terkait adanya laporan SU di mana sebelum kejadian naas itu juga kerap membukul korban. Dan juga adiknya yang saat ini masih berusia 4 bulan. Dari Batam, Gusti Yunusa, MNC Media melaporkan.